Terima kasih. Temanya kita mencari kuliner di malam hari. Sekarang kita akan memberikan info-info makanan-makanan atau kuliner-kuliner yang oke banget pada saat malam hari. Sudah siap, Neng? Eh, tunggu deh, Kang. Bentar, bentar. Ini kita daerah mana, ya? Ini daerah Gandaria. Gandaria, nih, Kang? Sudah siap dengan experience yang sangat memompak adrenalin. Adrenalin lidah, maksudnya. Siap, Neng? Siap, Kang. Mati dulu sebentar. Ini daerah bawah, nih. Buat Neng, nih, Kang. Udah, udah. Udah, udah. Oke, nah, gitu dong, kece. Berang, Kang. Tadi, tadi, Kang. Ini entah satu kebetulan atau emang berjodoh, Neng? Kenapa, Kang? Suasana kan sudah beres hujan, nih. Iya. Tiba-tiba ada tema yang cukup menggoda, nih. Bebek goreng siram. Ayo, Neng. Ini kita gak pesen, ya, Kang? Enggak, gak pesen. Duduk aja, nih. Duduk-duduk aja. Ntar disamperin. Masak. Mas, spesialnya disini apa, Mas? Spesialnya disini. Oke, sama nasi goreng, Kang. Nasi goreng. Bebek. Itu saya satu. Sama bebek siram, ya. Ya udah, kalau gitu. Eh, saya tawar. Bu, Ika. Menu pembuka yang luar biasa. Aduh, Neng, Bang Iler. Coba bebek, Neng. Neng, bagi. Crunchy. Crunchy, Bingits. Empuk, gurih. Ini coba pakai bumbu ini, yang di atas nasi. Yang di atas nasi, Kang. Coba ya. Coba bumbu-bumbu kan, ini. Kayak bumbu. Nah, ini bumbu apa, ya, Mbak? Ini bumbu gurih. Ada kunyitnya, ya? Iya, ada kunyitnya. Kunyit, terus jahel. Makasih, Mbak. Bumbu gurih, nasi. Sambal. Sambal. Gimana, Bang? Ini antara gurih dari bebek, tambah bumbu gurih, ini yang Mbak bilang tadi, nasi, sama sambal. Mereka melakukan kerjasama, Neng, untuk menghasilkan satu keindahan. Coba, Neng. Dengan senang hati, Kang Peti. Kamu mau sudah kain ini, nggak? Kita kain nasi goreng. Kita pesennya pedas, ya. Coba. Apa, Kang? Kurisnya, Kang? Kurisnya, dan potongan bebeknya itu. Oh, yang ekstraordinari. Masak, masak, masak. Untuk kamu yang penggemar pedas, nasi goreng bebeknya, yang minta ekstra pedas, patut dicoba. Rekomen banget. Permisi, mas, pak. Dihitungkan, kalau tidak salah, Pak. Pasti akan, Pak. Melihat dari posisi Bapak duduk, pokoknya pasti owner-nya, ya? Ya, betul. Ini dari namanya bisa dibilang sedikit asing, ya, Kak, ya? Oh, iya. Ada artinya, nggak? Ya, ceritanya gini. Sebenarnya, bebek sudah banyak, ya? Banyak, Pak. Jadi, judulnya selalu bebek ini, bebek ini, bebek ini. Iya. Nah, saya ingin tahu, saya browsing di Google. Itu bisa selalu halaman, tuh. Jadi, supaya nanti saya di-searchingnya gampang, ya, saya cobalah pakai bahasa Inggris. Sebenarnya, camps-nya itu dari nama saya sendiri. Ini saya kan kayak malam. Mau ik, kayak sedap, jadi bebeknya. Eh, kayak malam, jelasin. Sekarang saya coba semuanya, saya menurutkan, saya pakai cara yang bengkau. Pakai cara yang orang-orang tua dulu kita pakai. Apa itu? Seluruh cooking, ya? Jadi, masak dengan lebih kecil dan lempar. Oh, yang kita ambil ketabaran agar bimblenya meresap. Agar teksturnya dapat yang saya mau. Yang saya mau, tarik-tankan saya adalah, kan Papi makan ini bisa pakai sendok, dan biar itu, tidak bisa dipakai pakai tangan. Hmm, pakai tangan. Pakai tangan, empuk banget begitu pakai sendok. Bisa. Sama juga. Harga yang paling murah berapa, Pak? Makanan, ya? Harga paling murah makanan di sini, harga yang Rp18.000. Paling mahal? Yang paling mahal itu Rp35.000. Rp35.000. Pak Pak Ndung, ini kenapa hiasan di belakangnya? Bahaya motor, keputusan. Emang apa sih? Kita motor apa? Iya. Kita, ini sebenarnya mematuhi juga. Mematuhi seniman-seniman. Saya pernah tinggal di Bali, dan ini adalah siluruh mereka. Coba saya jualkan dari sini. Pengunyah sejati, ini sangat rekomend banget. Dari text to bebeknya, nasi gorengnya. Penggemar pedas, pengunyah sejati, harus coba, nih. Sampai keringetan. Saya suka. Nanti kita seperti Instagram, kita Instagram. Oke, Neng? Oke, Kak. Satu. Kamer yang putih, Pak, ya? Satu, dua, tiga. Beras!